Jadi diagram yang ketiga akan saya jelaskan besok di Jakarta Tapi ini yang menjadi judul bagi kita Murid harus bisa mengubah cara pandang Bisa para suruh 9 ayat 1-15 Pertama, pengantar, kendah huruan Jadi kita berbicara tentang cara pandang Karena segala hal yang kita lakukan sekarang semuanya mengarah kepada pluralisme agama atau penyatuan agama Semua gereja orang percaya tidak lagi pergi kepada Injil tapi pergi kepada semua orang lain Jadi postmodernisme itu adalah hal yang berlaku Jadi postmodernisme itu adalah hal yang berlaku there is no absolute truth jadi postmodernisasi arahnya sedang mengarah ke jaman-jaman ini dan apa yang dikatakan orang-orang di postmodernisasi, mereka mengatakan bahwa tidak ada segala sesuatu yang mutlak tidak ada yang mutlak there is no absolute truth jadi mereka menganggap bahwa oh di organisasi ini saya bilang ini yang menang di organisasi saya bilang itu yang menang jadi mereka sudah berbeda tapi tidak ada yang mutlak, tidak ada yang pas and that's why everyone actually pursues diversity diversity oleh sebab itu, semuanya menganggap hal ini sebagai keberang, keadekaran perbedaan perbedaan bahkan ini juga berkata bahwa bersatu dalam perbedaan ke aneh karakaman ayat ayat it also says about diversity temanya juga berkata tentang perbedaan ke aneh karakaman so it means that like the world also courses about the diversity that's why it also says about religious or the religious or the religious jadi cara pandang orang-orang jaman ini juga menganggap hal yang berbeda itu sebagai dapat diterima bahkan dalam agama pun sama ke aneh karakaman agama tapi menjadi satu seperti gambar gunung ini this is what people are saying they say that in order to go to the mountain top there is many different ways this way, that way ini gambar gunung dan orang-orang menganggap seperti ini untuk mencapai kepada puncak gunung ini ada banyak jalan and there are different paths jadi ada banyak jalan berbeda and there all along but once you will go to once you will get to the mountain top then you will all meet in the mountain tetapi puncaknya adalah sama jadi kemana pun jalan yang kita ambil tetap bertemu akan bertemu di puncak and that's why this tradition itself tells us about diversity dan penjelasan atau perumpamaan tentang gunung ini menjelaskan kepada kita tentang dan juga keanekaragama dan segala perbedaan yang kita miliki and that's why what people are saying is that even religions are also diverse jadi bahkan orang-orang juga berkata bahwa agama sendiri pun ada beranekaragama religious religious and that's why people say that that's why diverse religions they must become one and they have to have community also when they say that because agama-agama ini beranekaragama we must become one and we must become one and this is ideology of WCC become one become one they want to become one menjadi satu so what they are saying is this becoming one let's become one and then let's be united so what they are saying is this Bahkan mereka juga berkata sebenarnya, dalam Kristen sekalipun, ada begitu banyak ideologi, begitu banyak aliran, doktrin, tidak perlu anggap apa itu tapi namanya Kristen, kita semua bisa menjadi satu, tidak perlu doktrin apa yang kita anggap. undang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang. Berkata juga menganggap. dan sama kristen pun ada begitu banyak aliran jadi udah itu ini saja ada keaneka ragaman doktrin dan ada keaneka ragaman jadi ada keaneka ragaman ada keaneka ragaman doktrin keaneka ragaman tapi mereka berkata bahwa tidak peduli doktrin apapun itu mari kita menjadi satu dan mereka berkata bahwa tapi jika itu hanya kristen maka semuanya tidak peduli apapun anda tapi kalau anda adalah agama kristen mari kita berkumpul menjadi satu kristen apa maksudnya semua orang yang menganggap keaneka ragaman ideologi dalam kristen itu bisa diterima mereka yang menganggap mereka adalah seperti orang orang-orang dalam 13 sampai 14 ini dan mereka berkata seperti ini as long as mereka berkata tentang jesus maka semuanya mereka tidak berkata siapa jesus mereka menganggap bahwa kamu mau mengatakan jesus seperti apapun tidak peduli karena jesus ya seperti itu itu hal padanya mereka tidak mengenal dengan benar siapa jesus 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 benar apa itu dan dan kita bisa mengajari kita juga menemui bahkan ideologi Doktrin seperti itu pun sudah berkembang Mereka tidak lagi menganggap, oh sesama Kristen saja Tapi mereka juga menganggap, ah kita juga bisa menerima agama-agama lain Tidak apa, agama lain tidak boleh Mereka berkata seperti ini, semua orang boleh, apapun boleh Tapi hanya ada satu pengecualian Mereka menganggap, oh semua agama lain, semua boleh, cuma ada satu pengecualian Bukan Apa ini pengecualian ini apa bagi mereka? X4 Tisar Rasul 12, Tisar Rasul 4 ada 12 Dan Matius pasal 16 dan 16 Ini adalah pengecualian yang mereka kenal Mereka tidak menerima hal ini Kenapa? 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 Karena kedua ayat ini tidak separah dengan ideologi mereka Masalahnya 99% gereja di dunia saat ini adalah seperti ini Bukan 99% saja, ada komanya di depan Bukan 99% gereja seperti ini Dan yang sebelah kami hanya 0,84% Ini kisah sosok apa ya? Ini kisahnya Ya, ini seperti ini Dan apa yang kamu pikirkan ini? Kamu pikir beberapa orang ini, beberapa orang ini beberapa orang ini bisa menangkan kemajurannya? Tapi coba lihatlah ini Gereja yang 0,91% ini Apakah bisa menang atas gereja yang 99,99%? Mana yang akan menang? Mana yang menang? Ya, tapi Ini harus menang Jadi kita harus bisa mengerti hal ini terlebih jalu Saya harus bisa Membawar Tuhan Mampu berita Resultat di mana Sosok jiban Sosok jiban Sosok jayah Sosok jayah Oleh sebab itu, meskipun jumlah kita hanya sedikit, tapi kita harus mengejar murid itu, kita harus mengejar murid. Kita hanyalah orang-orang jumlahnya sedikit, tapi kalau kita murid, sudah lengkap. Kenapa? Because one person Paul, he was the one who overturned that age. Hanya karena satu orang saja. Paul, tapi melalui satu orang, bisa mengubah seluruh zaman itu. Satu orang-orang saja, dia bisa mengubah kekuasaan yang pada gereja pertengah, gereja zaman pertengah yang sangat berkuasa pada zaman itu. Semoga, semoga berkata, semoga berkata, semoga berkata, semoga berkata, semoga berkata. Dan itu adalah apa yang saya berkata dalam bahasa Biblia. Tuhan tidak pernah melakukan bahasa Biblia, dan itu adalah hal yang selalu tercatat dalam bahasa Biblia. Tuhan tidak pernah memakai orang yang banyak, Tuhan hanya memakai satu orang saja. Dan itu adalah hal yang saya berkata dengan Anda, saya selalu mengatakan kepada saudara bahwa, yang harus kita lakukan adalah mencari murid di semua tempat. Tuhan tidak satu murid, satu wilayah. Tuhan tidak pernah memakai orang yang lebih banyak, dan semoga berkata. Tetapi apakah mungkin satu orang bisa menang atas banyak orang, itu saja mungkin. Kenapa? Because our battle is spiritual battle. Karena pertempuran kita adalah pertempuran rohani. And there was no case at all that like untruth never really like overcame truth. And then the religious, they never really overcame gospel. Agama apapun tidak akan bisa melakukan inti. And then the Satan, he never really did it, or like you know, our Holy Spirit. Setan pun tidak akan bisa mengalahkan rohani. So it is very true, that's why you really have to change your personality. Jadi kalau memandang hal itu sebagai benar adanya, maka yang harus kita lakukan hanyalah mengubah cara pandang kita. Because everyone they have this secular perspective. Karena semua orang memiliki pandangan secular. And I've told about this before, it is humanism. And this means that everybody involved and I've said that there are values right now in such manera. But we must have a biblical perspective, biblical because of this, but we must have this biblical perspective. Bi pitfen… We must have this biblical perspective that we are trying to believe in which we are God only now. One day will say,oi But we must have this helipop respetil. We must have this gospel oriented perspective. But we must have this biblical perspective. Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tidak bisa terlaksana. And ultimately, all the messages can be summarized into these three things. What is that? It is Christ, the kingdom of God, and the kingdom of the Spirit. And we also have to depict this as our impermerence nature. And we also have to depict this as our impermerence nature. Our people and this is like gospel, word, and prayer. What do we have to be in Jesus name? Gospel, Word, and prayer. Jadi kalau kita menenangkan hal ini ke dalam diri kita, satu-satu hal ini akan menjadi panggilan. Jadi kamu harus mendapatkan sesuatu dari kamu, kamu harus menemukan hal ini. Jadi kamu harus menemukan hal ini, panggilan dan panggilan. Jadi ketika kamu melakukan hal ini, tiga hal ini, kamu harus menemukan hal ini, kamu harus menemukan hal ini. Jadi kamu harus menemukan hal ini, kamu harus menemukan hal ini, kamu harus menemukan hal ini. Kalau kita melakukan hal ini, yang nomor satu ini, maka yang nomor satu akan terjadi. Anda cukup panggilan dan panggilan. Dan itu sebabnya untuk kamu melakukan hal ini, saya membuat hal ini. Itulah sebabnya supaya kita bisa melakukan hal ini, saya menciptakan sesuatu yang namanya. Jadi saya sudah menyusun ayat-ayat Alkitab yang menjadikan sebagai biagraf ini. Dan jika saudara bisa melakukan hal ini, maka saudara bisa melubah cara pandang saudara, maka saudara akan memiliki mandat surgawi, panggilan dan komisi. Saya sudah melakukannya secara kontinu dan Tuhan memberikan kepada saya sebuah mana surgawi, yaitu pengincilan dunia melalui lintas budaya. Dan juga pengincilan muslim melalui multietni. Dan juga pengincilan israel melalui jahudi diaspora. Ini adalah mana surgawi saya panggilan dan komisi. Dan bagaimana kita mulai dengan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang benar baik kita, sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang pasti baik kita, mutlak baik kita. Dan kemudian kita akan menemukan sehati, sepenuh hati, sepenuh hati. Masa kontinuasi. Coba lihatlah pergerakan multietni yang saya lakukan saat ini. Tuhan, kami akan menemukan sehati, sehingga pergerakan multietni yang saya lakukan. Dan kalau begitu, Tuhan memberikan kepada saya sesuatu yang hanya, hanya untuk menemukan, unik. Terima kasih telah menonton 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 Kerajaan Terima kasih telah menonton Jadi melalui Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Makanya Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya All Menonton 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 Dan Menonton 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 sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapan ialah bahwa aku dalam setelah hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti setiap kalah demikian pun sekarang kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku karena bagiku hidup adalah kristus dan mati adalah keuntungan dan philip 4 ayat 13 tidak peduli aku kaya ataupun aku miskin tapi aku sudah menendari rahasia kristusnya adalah hidup sekarang yang nomor 4 ini adalah secara pandang akan hidup dan mati adalah keuntungan roma 1 ayat 14 roma 1 ayat 14 dan paulis berkata bahwa namun aku berhutang kepada orang yang kudi maupun orang yang kudi maupun orang kaya maupun orang miskin dan 1 Corintas 9 ayat 16 dan pukul 9 ayat 16 dan pukul 9 ayat 16 dan pukul 8 dan pukul 8 dan pukul 8 dan pukul 9 ayat 16 dan pukul 9 ayat 30 spukul 9 ayat 16 dan pukul 9 ayat 30 nih di dalam 4 ayat 33 mereka memberikan Notjil memperkannya Terima kasih telah menonton! 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 Satu murid saja yang akan kita terus melakukan hari menggabati kami. Kenapa karena saya sudah tahu bahwa jumlah murid itu tidak banyak. Saya menganggap bahwa saudara-saudara yang duduk di sini, ada upotensi saudara supaya bisa menjadi murid yang mengambil. Saya mengajari kata-saudara yang berjalan. Saya mengambil 3 berdapat saya berjalan tersebut. Anda untuk mengambil Jakarta, saya akan menjelaskan kata-saudara yang berjalan dengan kata-saudara. Kita berjalan ke Jakarta. Nanti besok saya akan melihatkan kata-saudara tentang diagram no. 3. Karena kelihatannya, saudara-saudara yang berjalan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!